Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi pada semuanya. Selamat datang di panel tentang masyarakat adat ini. Sebelum dimulai dan diserahkan sebelumnya kepada panel cerita kita, Dr. Nikodomus Niko, saya perkenalkan dulu Dr. Nikodomus Niko. Sekali lagi selamat. Sudah resmi diwisuda. Doktor dari sosiologi di Universitas Pajajaran dan sekarang adalah dosen di Pakupas Timur Sosial dan Timur Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Setelah ini selanjutnya saya serahkan sebelumnya kepada Dr. Nikodomus Niko untuk memimpin sesi panel ini. Silahkan Mas Niko. Baik, terima kasih Mas Farid yang sudah memberikan waktu dan juga memberi perkenalan singkat. Saya sendiri, Nikodomus Niko, yang nanti akan memandu teman-teman presenter yang akan membawakan pendiskusian yang akan menarik nantinya. Sebelum beranjak pada sesi berikutnya, saya ingin membuka dulu dengan pantun ya. Karena saya sendiri berada di tanah Melayu, jadi saya harus berpantun. Baik. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon arah, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, dan semuanya yang ada di sini. Semoga dalam keadaan sehat selalu, kita akan mendengarkan nanti presenter-presenter kita pada panel Masyarakat Adat, Isu Kunci dan Gerakan Perempuan Etnik. Di mana nanti akan ada presenter yang pertama membawakan materi adalah Mas Efrial Ruliandi Silalahi dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara atau PPMAN. Di mana nanti Mas Efrial akan mendiskusikan bagaimana pengetahuan dan hak kolektif perempuan adat di Indonesia. Kita tentu tidak sabar untuk mendengarkan ini. Kemudian ada juga pembicara yang kedua nanti, Mbak Siluh Ayu Pawitri dari Yayasan Get Plastic Indonesia. Di mana nanti Mbak Ayu akan membawakan pemaparan tentang Meje Jaitan, Ritus dan Pengetahuan Perempuan Bali. Ini akan sangat menarik sekali isu-isu mengenai perempuan dan lingkungan ya. Dan juga nanti yang ketiga, saya sendiri yang akan membawakan materi tentang suku laut laut di penubah, bagaimana memudarnya identitas dan menguatnya fasisme lokal di masyarakat suku laut. Tentu ini hasil kerja kolektif kami bertiga dengan Ibu Sri Wahyuni dan juga Bapak Yudanto Satyagraha Adipitra. Dan yang keempat adalah Mbak Nova Skorviana dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, yang akan membawakan pendiskusian tentang subjektifitas dan pembentukan subjek perempuan adat pendatang dalam sistem budaya padi masyarakat adat kesepuhan annyar. Nah ini tentu akan menjadi materi-materi yang tidak sabar kita ingin dengar gitu ya. Dan setiap pemateri nanti akan menyampaikan paparannya 15 menit, kemudian nanti sesi tanya-jawabnya akan kita simpan di akhir. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tidak sabar untuk menanggapi gitu ya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom PNA ya, bukan chat ya. Jadi nanti bisa diberi komentar atau tanggapan oleh audiens. Dan kita beranjak pada pemaparan materi kepada Mas Efrial, mohon Mas Efrial membuka kampera, boleh? Kita boleh cek dulu ya Mas ya, presentasinya dari Mas Efrial ya. Iya Mas. Bisa share screen berarti ya Mas ya? Sudah, kok host sih? Coba cek lagi. Ya, sudah. Baik, ini sudah kelihatan Mas Efrial. Dan Bapak-Ibu, peserta panel 3.16, Masyarakat Adat, Isu Kunci dan Gerakan Perempuan Etnik, kita akan mendengarkan presentasi dari Mas Efrial mengenai mengurai pengetahuan dan hak kolektif masyarakat adat. Waktunya 15 menit Mas, nanti silakan dipaparkan dengan efektif ya. Semoga kita akan mendengarkan dengan sangat enjoy tentunya. Kepada Mas Efrial, saya persilahkan waktu dan ruangnya. Baik, selamat siang, Pakak Abang semua. Salam adat, salam Nusantara. Tadi sudah dikenalkan sama Mas Nikodemus. Saya Frial Ruliani Silalahi. Teman-teman bisa panggil saya Rial. Saya dari Perimpunan Pembelan Masyarakat Adat Nusantara. Juga saat ini bekerja di Aliansi Jurnalis Independent. Oke. Mungkin dari teman-teman, saya yang paling teoritis kali. Kalau melihat judul yang tadi dibacakan oleh Mas Nikodemus. Nah, yang saya bawakan mengenai penguret mengatakan hal-hal. Nah, saya akan membuka terlebih dahulu dengan beberapa mungkin musibah kali ya. Yang terjadi beberapa waktu lalu. Dua hari yang lalu itu banjir di KN teman-teman. Kita tahu bersama bahwa di lingkar IKN itu banyak terdapat masyarakat ada komunitas adat yang ada di sana itu ada suku balik, suku pasir nah hampir kurang lebih 80 rumah yang terendam banjir, jadi harta bendanya dan segala macam, padahal rumah mereka rumah panggung yang kita tahu kalau rumah panggung itu kan cukup tinggi ya, tapi naik ke atas airnya nah, kita beralih ke foto yang sebelah kanan, ini adalah teman-teman dari suku Tobelodalam di Maluk Utara, teman-teman mereka juga terancang ruang hidupnya karena industri ekstraktif tambang nikel yang ada di sana ada banyak tambang nikel traksasa yang kita ketahui, nanti teman-teman bisa searching, saya gak takut untuk menyampaikan nama-namanya oke ini adalah dua dua kejadian, dua hal yang terjadi belakangan ini dan sangat disorot oke berikutnya saya akan masuk mengenai apa sih sebenarnya pengetahuan perempuan adat itu nah secara definisi dia itu adalah yang dimiliki dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang tentunya sangat bernilai dalam menjaga keseimbangan alam yang menjadi kunci keberlanjutan untuk memperkuat nilai-nilai budaya nah jadi poin atau kuncinya adalah ini adalah warisan dari leluhur yang dijaga secara turun-temurun terus kalau kita berbicara mengenai pengetahuan adat peran dan fungsinya itu penting dalam menjaga ketahanan hidup komunitas berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah kelola perempuan adat nah jadi teman-teman kalau di aman sendiri itu kita mengidentifikasi masyarakat adat itu adalah pertama kita lihat asal-usulnya gitu ada hak asal-usul di situ terus ada wilayah adat atau komunitas adatnya dan lain sebagainya jadi masyarakat lokal dan masyarakat adat adalah dua entitas yang berbeda kalau pandangan aliansi masyarakat adat nusantara ya teman-teman nah terus aspek utama yang membangun identitas perempuan adat itu pertama itu dari sisi pengetahuannya otoritas dan wilayah kelolanya ini yang saya maksud tadi adalah apa namanya wilayah adat pengetahuan perempuan adat itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari jadi ada praktik kesaharian yang dilakukan oleh perempuan adat misalnya mereka bertani menyembuhkan penyakit walaupun mungkin kalau bahasa kita di perkotaan dukun kali ya nah terus mengurus keluarga dan menjalin hubungan dengan alam serta relasi dengan lingkungan sekitar nah jadi kayak teman-teman masyarakat adat khususnya perempuan adat itu hutan adalah apotik bagi mereka ketika hutan itu sudah hancur sudah rusak ya apotiknya gak ada lagi karena mereka mencari obat-obatan tradisional dari sana teman-teman oke berikutnya berbicara mengenai pengetahuan perempuan adat penting adanya pengakuan atas otoritas perempuan adat itu sendiri perempuan adat itu mampu terlibat dan bersuara di dalam ruang pengambil keputusan baik atas tubuh keluarga komunitas adat maupun negara nah antisipasi mereka di ruang publik ini yang selalu kita dorong teman-teman baik itu di internalnya di komunitasnya sendiri maupun di eksternalnya di luar komunitasnya itu yang kita dorong agar mereka terlibat aktif dalam ruang-ruang publik nah sehingga menjadi kepentingan bersama untuk terus menjaga dan menghormati pengetahuan perempuan adat agar dapat terus memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam nah jadi apa ya kalau saya coba mengimpulkan ya benteng terakhir untuk menjaga alam ini ya tentu teman-teman dari karena di banyak pulau-pulau besar hari ini sudah hampir terancang hutan dan lain sebagainya makanya kita mencoba untuk apa ya mensuarakan hutan yang ada di Papua nanti akan saya bahas bagaimana teman-teman itu kemarin melakukan aksi di Mahkamah Agung karena hutannya akan dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang sangat monokultur yang sangat menghisap habis-habisan air di Tanda Papua dan lain sebagainya nah berikutnya kita akan berbicara hak kolektif perempuan adat hak kolektif perempuan adat itu berasal dari pengetahuan suatu kelompok yang berkaitan erat dengan wilayah kelola perempuan adat jadi kata kuncinya adalah wilayah kelolanya diterjemahkan sebagai bentuk akses dalam pemanfaatan pengelolaan perawatan pembangan pertukaran dan keberlanjutan antar generasi atas tanah dan sumber daya yang ada di wilayah adatnya jadi sumber daya manusianya masuk sumber daya alamnya apalagi itu teman-teman nah berbicara hak kolektif perempuan adat kira-kira atau apa sih sebenarnya maksudnya gitu ya perempuan adat itu bebas dari gangguan dalam mengelola dan mengatur peruntukan sumber daya alam berdasarkan pengetahuan tradisionalnya dalam rangka menjalankan peran mereka setidaknya saya mengidentifikasi dalam tiga kategori yang besar yang pertama perempuan adat itu sebagai penjaga atau benteng pengetahuan atas kedaulatan pangan dan energi dalam keluarga dan komunitasnya nah teman-teman pasti tahu desa kampung dan lain sebagainya misalnya berbicara lumbung pangan ya tentu nggak terlepas dari masyarakat adat gitu maupun komunitas lokal yang ada di sana kedua sebagai pemegang otoritas atas keberlangsungan kehidupan dan sumber-sumber penghidupan keluarga dan komunitasnya sangat jelas karena mereka bergantung dari hasil alam dan yang terakhir sebagai pengampu wilayah kelola perempuan adat yang berkaitan erat dengan sumber-sumber penghidupan yang memastikan keberlanjutan hidup masyarakat adat saya mencoba beberapa mengidentifikasi masalah yang ada ada dua kategori besar yang saya coba sorot yang pertama dari masalahnya itu perempuan adat itu seringkali diabaikan dan dipinggirkan kedua belum ada perlindungan yang pasti dari sisi hukumnya baik itu dari apa namanya undang-undang sampai atur-aturunannya walaupun secara konstitusional di 18B undang-undang dasar 45 itu sudah mengamanatkan tapi lagi-lagi dalam implementasinya ya belum terjadi gitu teman-teman nah berbicara solusi setidaknya juga ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini pertama pentingnya untuk diatur beberapa hal yang sangat prinsip diantaranya mengenai pelanggaran hak perempuan adat gitu ya yakni mengenai kerentanan perampasan wilayah adat hubungan produksi akses dan kontrol atas tanah terkait eksklusi sosial kehilangan pengetahuan dan keterampilan serta kerentanan hubungan sosial yang kedua pengaturan mengenai hak kolektif perempuan adat baik tingkat lokal nasional hingga internasional disamping itu juga kurang-kurangnya perspektif dalam bahasa kontrol nah kita juga ketahui sama konflik agratia gitu ya teman-teman seperti hutan-hutan adat wilayah adat yang akan dikonversi ke banyak industri ekstruktif pertambangan diubah dikonversi menjadi perkebunan sawit itu sangat merampas ruang hidup dari kawan-kawan masyarakat adat siapa yang paling termarjinalkan disini tentunya adalah perempuan adat dan anak-anak gitu kesimpulan yang bisa saya ambil ada 4 poin yang pertama mengidentifikasi bahwa pelanggaran perempuan adat dilakukan oleh beragam aktor diantaranya negara aparat korporasi dan aktor di dalam komitas adat yang kedua apa saja yang menjadi ruang lingkuk dan tanggung jawabnya tentunya ada negara ada perusahaan yang diakibatkan karena pemberian konsesi maupun program dari pemerintah ketiga dalam pengambilan keputusan pembangunan adanya kriminalisasi terhadap pengetahuan tradisional perempuan adat yang terakhir aktor yang berada dalam komunitasnya misalnya saja perempuan adat yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan relasi produksi dan pembagian kerja yang timpang terus ada stigma dan kekerasan terhadap perempuan adat kerentanan akses dan kontrol atas tanah yang lagi-lagi terkait eksklusi sosial yang terakhir ada beberapa rekomendasi yang bisa saya buat memang lagi-lagi harus diperkuat di 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 akar rumput untuk menciptakan sebuah gerakan sosial yang pertama itu bagaimana teman-teman masyarakat adat khususnya itu perempuan adat bisa melakukan penguat ketika mengorganisir diri merebut posisi strategis dalam pengambilan keputusan hingga saat ini memang peran perempuan adat itu seringkali terabai dan dipinggirkan hingga belum adanya perlindungan secara hukum kedua membangun kesadaran bahwa perempuan adat memegang penuh peran dalam menjaga pengetahuan yang menentukan keberlangsungan hidup keluarga dan komunitasnya dan terakhir stop peminggiran soal perempuan adat gitu ya tidak boleh diabaikan lagi karena pengetahuan masyarakat adat itu rat kaitannya dengan hak kolektif perempuan adat mungkin itu mas Niko panjang umur perjuangan buat teman-teman masyarakat adat salam Nusantara baik terima kasih banyak mas Evrial yang memberikan satu highlight penting bagi kita untuk melihat secara utuh bagaimana pengetahuan dan hak kolektif perempuan adat yang ada di Indonesia saat ini saya meng-highlight ada dua ya bagaimana hak kolektif ini menjadi satu apa namanya kekuatan bagi perempuan adat dan juga bagaimana pengetahuan lokal ini sama sekali belum ada dimasukkan ke dalam aturan-aturan hukum sehingga sangat lemah posisinya dan tentu Bapak Ibu teman-teman yang ada di ruang Zoom ini sudah banyak sekali pertanyaan dan juga komentar yang ingin diutarakan boleh Bapak Ibu teman-teman ber apa namanya ya kontemplasi kita di chat ya di room chat dan kita akan beranjak pada pembicara berikutnya presenter berikutnya yang akan membawakan materi Mbak Siluh Ayu Pawitri boleh sudah hadir Mbak Mbak Ayu Mbak Ayu oke sudah hadir Mbak Ayu ya kita akan mendengarkan Mbak Ayu nanti akan menyampaikan satu pemantik yang mungkin boleh ditunjukkan presentasinya Mbak siap sudah kelihatan ya kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Ayu bagaimana meja jahitan ya ritus dan pengetahuan perempuan Bali kepada Mbak Ayu disilahkan ruang dan waktunya baik terima kasih Mas Niko dan teman-teman sekalian atas waktu dan kesempatannya terkenalkan saya Ayu Pawitri saya lahir dan besar di Bali jadi pada kesempatan kali ini mohon izin untuk mungkin merefleksikan ya ritus-ritus serta pengetahuan apa yang dimiliki perempuan Bali serta dilema yang mengikutingnya oke mohon izin karena background saya juga adalah ilmu politik dan kami percaya di ilmu politik what is personal is political dan ini juga diamini oleh apa namanya pengetahuan feminis ya bahwa yang personal itu juga hal yang politis dan ini bisa menjadi salah satu alternatif pengetahuan juga jadi saya berangkat dari pengetahuan personal saya ya sebagai perempuan Bali tentunya melihat bagaimana kemudian isu-isu ataupun ritus-ritus yang kami lakukan di Bali gitu berkaitan sekali dengan apa yang terjadi hari-hari ini gitu jadi kami melihat ada pengetahuan yang sebetulnya pengetahuan ini sangat dekat dengan alam namun karena banyak sekali terjadi perusahaan alam kemudian eksploitasi dan segala macamnya hal itu kemudian menjadi berdampak juga ke perempuan Bali secara personal nah pada presentasi kali ini sebetulnya saya lebih ingin menekankan bagaimana pengetahuan perempuan Bali ini terutama terkait dengan menjajahitan jadi menjajahitan ini juga adalah erat kaitannya dengan persiapan persiapan yang dilakukan pra persembahyangan jadi sebetulnya menjajahitan ini erat kaitannya dengan budaya kemudian juga spiritualitas nah disini ditekankan bagaimana menjajahitan itu secara general diidentikan dengan perempuan Bali pada umumnya tapi memang ada dilema-dilema yang mengikuti setelah misalnya menjajahitan atau ritus ini diidentikan dengan perempuan Bali itu gitu termasuk misalnya ada pekerjaan domestik yang melingkupi perempuan kemudian juga mereka harus apa namanya tetap ikut serta ya dalam ritus-ritus keagamaan dan ini menjadi hal yang saya soroti dalam presentasi kali ini kemudian disini juga saya mencatat siapakah sang lian karena secara ideologi juga ya feminisme melihat bagaimana ada pengetahuan-pengetahuan yang dipinggirkan dari narasi-narasi yang utama atau narasi-narasi mainstream disini saya mengutip dari channeling room dalam salah satu kuliah umumnya yang juga mendiskusikan bagaimana kelahiran sang lian dalam seksualitas seni dan pembebasan dan beliau juga melihat bagaimana narasi besar itu mendominasi sekali narasi-narasi kecil yang kerap dianggap tidak menjadi bagian dalam narasi besar tersebut nah sang lian ini juga saya lihat saya lihat bagaimana terjadi dalam keseharian-keseharian perempuan terutama di Bali karena peran-perannya yang sebetulnya sangat fundamental tapi dianggap sebagai peran-peran yang sifatnya hanya pekerjaan perempuan domestik dan segala macamnya jadi itu juga dipandang begitu apa disimplifikasi begitu ya oke masuk ke pembahasan jadi memang secara umum menjejaitan ini sebetulnya identitas yang sangat melekat dengan perempuan Bali terutama dalam kaitannya kepada persiapan-persiapan persembahyangan ritus-ritus keagamaan kemudian juga hari-hari besar yang ada di Bali jadi sebagai contoh saja misalnya hari besar di Bali kita kenal ada hari yang sangat berkaitan dengan persiapan ritus ini adalah galungan kemudian juga beberapa hari purnama film tumpuk wariga dan segala macamnya yang memang berkaitan dengan proses-proses pembuatan ritus keagamaan ini disamping juga dalam kesehariannya masyarakat Bali yang terutama peran ini dibankan pada perempuan itu keseharian dan juga menjadi hal yang sangat identik dengan perempuan Bali begitu jadi dari sisi hari besar perempuan Bali juga bertugas untuk menyiapkan ritus ini di keseharian setiap harinya pagi dan sore itu juga ada ritus-ritus yang harus diselesaikan oleh perempuan Bali begitu nah menjejaitan juga menjadi salah satu persembahan kepada yang maha kuasa ya sebagai salah satu platform juga dari sisi spiritualitas kemudian dari sisi budaya juga karena ini sangat erat kaitannya dengan budaya di Bali bagaimana kita juga mengaturkan semacam rasa syukur ya kepada sang pencipta atas apa yang sudah diberikan kepada kehidupan sehari-hari nah karena menjejaitan ini sangat erat kaitannya dengan persembahan jadi ada hal-hal yang memang diaturkan seperti itu jadi kaitannya dengan alam pun sangat tinggi maka setiap ada proses menjejaitan ataupun proses persembahan ini ada apa namanya bahan-bahan yang memang berasal dari alam seperti misalnya saja bunga ada daunan air dan api dan itu memang sudah menjadi hal utama dalam proses keagamaan atau ritus-ritus yang perlu disiapkan begitu nah salah satu hal yang juga saya pelajari ketika misalnya saya kecil itu di leluhur kami sangat percaya bagaimana pohon kelapa ini menjadi salah satu pohon yang sangat membantu kehidupan kami tidak hanya dari sisi sehari-hari seperti misalnya untuk pemenuhan konsumsi tapi juga untuk pemenuhan-pemenuhan spiritual ini yang menjadi mungkin pengetahuan yang terpendam dalam diri saya secara pribadi bagaimana ketika misalnya saya di sekolah dasar juga diajarkan untuk sebisa mungkin menguasai bagaimana cara-cara untuk mempersiapkan ritus-ritus ini melalui itu tadi ya penghormatan kepada pohon kelapa kemudian juga bagaimana kita bisa merawat dari alam sekitar gitu jadi memang proses panjang dari pengetahuan sejak kecil itu yang mengantarkan kemudian bagaimana mungkin pengalaman perempuan Bali juga sangat didekatkan dengan alam gitu nah menjejaitan dan proses ritus ini juga erat kaitannya dengan tadi ya yang saya sebutkan rasa syukur ucapan terima kasih bagaimana manifestasi Tuhan yang yang dilihat melalui alam ini menjadi salah satu hal yang disyukuri karena sudah membantu kehidupan manusia terutama dari sisi konsumsi dan juga spiritualnya maka dari itu apa namanya ritus-ritusnya sangat berkaitan erat dengan manifestasi Tuhan yaitu alam nah ini sedikit contoh persembahan ya dalam Hindu Bali saya tulis Hindu Bali karena mungkin beberapa penganut Hindu yang bukan dari Bali mungkin juga akan berbeda ritusnya gitu makanya disini saya titik beratkan kepada pengetahuan perempuan Bali karena mungkin ada sejarah panjang juga bagaimana kemudian ritus-ritus ini bisa berlangsung di Bali gitu dan sedikit cerita mungkin ya terkait dengan persembahan ini sebetulnya karena variasi dan juga kebutuhan yang tinggi terkait dengan apa apa jejaitan ini atau Bantan jadi memang ada sangat apa ya sangat beragam gitu kebutuhan perempuan Bali akan daun kelapa kemudian juga bunga-bungaan dan segala macamnya sehingga ini juga kemudian di hari-hari ini seolah menjadi industri yang baru juga di kalangan kehidupan kami di Bali gitu jadi mungkin bisa saya bahas di next slide nah yang pertama mungkin menjejaitan dan pekerjaan domestik lain terlebih dahulu dimana menjejaitan ini sebetulnya kan menjadi salah satu titik balik ya manusia Bali atau masyarakat Bali terkait dengan persembahan mereka kepada pencipta namun juga karena identifikasi dari menjejaitan ini kepada perempuan sangat tinggi seolah-olah semua pekerjaan yang berkaitan dengan menjejaitan itu harus dibebankan kepada perempuan padahal saya juga menjumpai banyak sekali misalnya laki-laki juga turut membantu tapi memang karena stigma yang muncul jadi seolah-olah ini harus diselesaikan oleh perempuan berkelindan juga dengan pekerjaan-pekerjaan domestik mereka lainnya apalagi ketika misalnya pengalaman-pengalaman personal kami ketika menjelang hari besar hari raya-hari raya itu butuh memang pembagian kerja yang cukup apa banyak gitu untuk perempuan perempuan Bali karena selain misalnya harus melakukan proses menjejaitan mereka juga harus menyiapkan makanan kemudian juga menyiapkan bahan-bahan pendukung lainnya untuk persembahan dan itu sifatnya tidak hanya satu kali kerja selesai seperti itu nah dalam proses menyiapkan ini juga seperti yang tadi saya sebutkan ya disini juga sudah disebutkan dalam salah satu sloka di Bagawat kita bagaimana persembahan itu memang sangat berkaitan dengan buah-buahan air dan segala manifestasi Tuhan dari sisi yang sangat alami gitu nah ini salah satu penelitian yang menunjukkan ya bagaimana perbedaan tingkat stres perempuan pada persiapan hari raya galungan yang juga dialami oleh ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja secara publik gitu ya jadi memang ada tingkat stres yang berbeda namun bisa kita garis bawahi tingkat stres ini memang lebih banyak di apa namanya terjadi pada perempuan gitu karena beban ganda tadi kemudian kebutuhan mereka untuk apa namanya untuk tetap pertama tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua juga tetap harus memenuhi kebutuhan spiritual keluarga mereka gitu nah sedikit refleksi juga dari saya secara pribadi bagaimana kemudian sesajen yang sekarang ini masih tetap dilangsungkan sebetulnya oleh perempuan dan masyarakat Bali secara umum tetapi memang karena kita hidup dalam sekali lagi ya kacamata mungkin dunia yang sangat kapitalis antroposen dan ini menyebabkan ritus-ritus keagamaan pun juga sampai apa teridentifikasi dengan segala hal yang sifatnya sangat cepat industri dan juga mungkin bisa dibilang ekstraktif juga ya karena pada dasarnya industri-industri ini juga menghasilkan dampak-dampak bagi lingkungan jadi se-fundamental itu bagaimana industri dan kapitalisme secara umum memasuki ranah-ranah yang dan juga menyebabkan adanya dilema antara pengetahuan perempuan Bali beban gandanya perempuan Bali dan juga keberlangsungan kehidupan perempuan Bali itu sendiri nah ini salah satu mungkin kalau teman-teman lihat di pojok kiri ini bagaimana kemudian sesajian ini menjadi apa ya seperti berkurang gitu hikmatnya karena memang yang diaturkan adalah hal-hal yang sifatnya industrialis gitu gitu itu nah mungkin sedikit juga saya ingin merefleksi bagaimana kemudian juga per hari ini saya sendiri secara pribadi merasa bahwa bagaimana kemudian perempuan yang lahir dan besar di Bali kemudian bisa menggantungkan karena kalau dengan apa yang dijelaskan mungkin mas Ria tadi ya terkait dengan perempuan adat saya sendiri secara pribadi merasa bahwa perempuan adat Bali itu yang seperti apa apakah kami yang masih tetap melakukan ritus-ritus keagamaan ini atau kebudayaan ini masih suaranya putus-putus baik suaranya putus-putus mungkin internetnya ya baik terlempar mas Niko sedang oke Pak Yu masih di room ya oh masih-masih masih-masih cuma slide presentasinya yang ini ya kita tunggu sebentar adat dan secara ritus-ritus ke agama atau kebudayaan yang sudah kami lakukan secara turun-temurun lestarikan tapi ada faktor-faktor yang potentik dulu gitu dan soal halo terdengar halo oke mungkin saya off cam ya mulai terdengar sekarang tadi sempat hilang oke mohon maaf sepertinya sih saya tapi tadi kalau boleh tahu terlemparnya di bagian mana ya sekarang ini sudah mau bagian akhir silahkan dilanjutkan oke mungkin saya lanjutkan sedikit ya terkait tadi perempuan Bali mengidentifikasikan dirinya karena dunia hari ini ya melihat cepatnya industri kemudian juga berdampak pada perawatan-perawatan lingkungan juga dan kebutuhan-kebutuhan untuk keraninya itu sudah mulai hilang karena dan masuknya pariwisata Bali sebagai benteng terbuka itu juga sempat disebutkan oleh salah satu researcher dari Belanda bagaimana Bali bisa apa tetap berjalan ya dengan ritual-ritualnya tapi juga ini ada faktor eksternal yang juga memasuki Bali secara industrial gitu kayak misalnya pariwisata kemudian juga ya tadi ya pengambil alihan lahan untuk pariwisata dan itu sangat berdampak sekali pada masyarakat-masyarakat yang sebetulnya masih tinggal di pedesaan gitu dan sekarang sepertinya sudah sangat pesimis ya melihat gimana Bali sebagai sebuah lanskap pariwisata tapi juga kehilangan lahan-lahan yang sebetulnya cukup produktif dan bisa kita lihat juga gimana gapnya yang terjadi antara Bali Utara dan Bali Selatan gimana Bali Selatan dominasi pariwisatanya kemudian berpengaruh juga ke faktor ekonominya bagaimana peran perempuannya dalam mempertahan alamnya karena sebagai contoh saja di Bali Utara itu mereka masih sangat mengedepankan proses-proses ritual yang memang semua bahannya ini harus fresh harus dari alam dipetik langsung dan tidak tidak boleh istilahnya dibeli ataupun dibiarkan dalam beberapa lama sedangkan orang-orang di Bali Selatan contohnya ayo ke mute kayaknya halo ya halo silahkan tadi ke mute oh ya sebetulnya sudah selesai sih apakah tidak terdengar tadi ya belum Mbak Ayu oke ya mungkin tadi saya lebih menekankan bagaimana dilema itu sebetulnya sangat saya rasakan terutama untuk generasi datang untuk di Bali gitu karena perempuan Bali mungkin kebingungan juga mengidentifikasi diri dimana lahan-lahan kami juga sudah mulai habis untuk ada gap yang sangat besar yang terjadi di Bali Utara dan Bali Selatan dimana dominasi pariwisata itu di Bali Selatan sangat tinggi dan di Bali Utara ini istilahnya ya sang penjaga hulu ini juga semakin kesulitan gitu gimana menjaga hutannya tetap lestari untuk kemudian hilir bisa menikmati sumber air atau segala macamnya jadi implikasinya sangat tinggi ketika melihat landscape yang berubah terus ritus-ritus yang harus mereka tetap lakukan dan ya itu tadi sih Bali sebagai banteng terbuka apakah bisa bertahan atau memang ya sudah sudah dalam tahap yang tidak bisa diselamatkan lagi gitu sih mungkin oke cukup dari saya mas Niko semoga terdengar ya baik sudah terdengar mbak Ayu wah terima kasih sekali mbak Ayu yang memberikan satu pemantik yang sungguh kita dibawa ke Bali dengan nuansa yang berbeda begitu karena yang orang lain atau orang banyak tahu soal Bali itu kan bagaimana Bali dengan klub malam bagaimana Bali dengan sejuta bule dan lain-lain gitu ya dan kali ini dibawa oleh mbak Ayu dengan refleksi sebagai perempuan Bali itu banyak sekali memberi pembelajaran terbuka untuk kita yang belum mengetahui Bali secara utuh begitu ya bagaimana pengetahuan-pengetahuan ini pengetahuan perempuan Bali khususnya itu sudah berada di ujung tanduk begitu terima kasih mbak Ayu sekarang kita akan beranjak pada pembicara berikutnya yaitu saya sendiri jadi saya mohon kepada mas Farid nanti untuk memberikan aba-aba jika saya kelewatan waktunya ya ya oke mbak Ayu belum stop screen oh iya mbak Ayu oke siap sudah ini oke baik share screen saya sudah kelihatan mas Farid baik terima kasih kepada bapak ibu saya tidak memperkenalkan diri lagi karena tadi sudah perkenalan dan sebetulnya kerja akademik ini merupakan kerja bersama kami dengan bapak yudanto satria graha adiputra dan juga ibu stri wahyuni dimana judul dalam karya ini kami beri judul suku laut di pulau penubah memudarnya identitas dan menguatnya fasisme lokal sebetulnya suku laut ini berada di satu pulau kecil yang penghuni itu adalah semuanya adalah suku laut begitu jadi di penubah ini pulaunya cukup besar kalau di penubah di kecamatan senayang tetapi ada satu pulau kecil lagi di seberang penubah namanya itu pulau lipan nah di pulau lipan inilah masyarakat suku laut hidup dimana mereka hidup dalam tiga kelompok besar dimana kelompok satu kemudian kelompok dua dan kelompok tiga jadi ada semacam tanda petik pembedaan gitu ya antara kelompok satu kelompok dua dan kelompok tiga hal ini memang kelihatan ketika mereka disambut oleh orang-orang yang berada di luar pulau lipan oh ini kelompok satu oh ini kelompok dua oh ini kelompok tiga jadi mereka ini punya semacam ciri khas yang sudah diketahui oleh orang-orang yang di luar pulau lipan gitu kalau mereka pergi ke pulau penubah mereka akan kelihatan oh ini kelompok satu oh ini kelompok dua dan oh ini kelompok tiga begitu nah secara umum memang kita mengetahui bahwa suku laut itu hidupnya di sampan namun saat ini ini dulu ya kita mengetahui bahwa suku laut itu hidup di sampan itu dulu sekarang suku laut sudah didaratkan atau dirumahkan jadi ada satu pulau sendiri yang memang dulunya adalah pulau kosong tidak ada penghuni tidak ada kehidupan di sana begitu tapi kemudian ada program pemerintah yang merumahkan orang suku laut dijadikanlah pulau itu sebagai tempat tinggal orang suku laut gitu namanya pulau Lipan di Kecampatan Senayang Kabupaten Lingga Kepulauan Riau kemudian suku laut ini dikenal dengan ruang hidup mereka yang ada di laut jadi apapun aktivitas yang mereka laksanakan itu selalu berkaitan dengan ruang hidup di laut jadi mereka memancing mereka menjala ikan mereka semuanya hidup di laut bahkan mereka memiliki pengetahuan yang sangat unik dimana mereka bisa membuat air laut itu menjadi air minum yang sangat bersih jernih dan bisa diminum jadi air tawar jadi ini sangat berharga menurut saya pengetahuan mereka ini karena mereka kesulitan mendapatkan air sumber mata air kemudian mereka menyuling air laut menjadi air minum yang bisa dikonsumsi kemudian mereka memiliki pengetahuan lokal tentang laut nah pengetahuan lokal ini mungkin akan berbeda dengan pengetahuan lokal atau pengetahuan adat pada masyarakat adat karena yang saya lihat pengetahuan lokal yang ada di suku laut mereka lebih lebih berrefleksi pada kebiasaan mereka sehari-hari walaupun ini juga sama dengan pengetahuan lokal masyarakat adat pada umumnya namun di suku laut ini mereka lebih banyak berinteraksi dengan laut begitu jadi pengetahuan lokalnya itu tentang laut misalnya bulan sekian bulan ini tanggal sekian itu tidak boleh melaut karena ada angin utara misalnya atau ada angin selatan jadi mereka sudah mengetahui itu dari zaman nenek moyang mereka sudah tahu bahwa bulan sekian akan ada angin utara bulan sekian akan ada angin selatan begitu kemudian suku laut ini mereka tidak digolongkan ke dalam masyarakat adat mungkin ini akan berbeda pendefinisiannya komunitas adat terpencil dengan masyarakat adat begitu nanti mungkin akan banyak berdiskusi dengan mas Eferial juga dari PPN ya Pembela Masyarakat Adat nah ini mungkin kelihatan seperti apa ya komunitas adat terpencil jadi dia sudah punya program tersendiri yang diplotkan oleh pemerintah gitu di Kepulauan Riau sendiri komunitas adat terpencil ini yang utama adalah bagaimana mereka dirumahkan karena orang-orang suku laut ini mereka yang masih hidup di sampan dianggap sebagai sesuatu atau situasi yang berbahaya gitu walaupun pada jaman dulunya pada jaman nenek moyangnya mereka memang hidup di laut begitu ya tetapi program pemerintah yang memaksa mereka untuk dirumahkan dipaksa gitu ya tanda petik ya dipaksa tanda petik kemudian mereka juga diminta untuk memilih salah satu agama gitu ini yang menurut saya sedikit menjadi refleksi gitu ya bagaimana orang suku laut ini yang tadinya tidak memiliki agama mereka kemudian diminta untuk memilih gitu ya mau milih Islam mau milih Kristen Protestan mau milih Katolik nah itu sudah disiapkan semacam apa ya misionaris-misionarisnya gitu misalnya kalau dia Islam nanti di komunitas A ini akan ditempatkan Ustadz kemudian di komunitas B kalau dia memilih agama Kristen Protestan akan ditempatkan pendeta nah kebetulan di pulau Lipan ini sendiri ada dua komunitas yang beragama Islam dan satu komunitas beragama Kristen Protestan nah ini yang menjadi apa ya titik balik refleksi saya ya bagaimana melihat fasisme itu sudah melokal gitu jadi kayak semacam semacam ada apa ya paksaan dari negara bahwa kamu harus menganut agama ya gitu jadi ini refleksi yang mungkin nanti dapat menjadi diskusian kita lebih lanjut gitu ya kemudian sistem adat yang mereka punya adalah sistem adat laut ya dimana setiap setiap tahun mereka selalu melaksanakan ritual adat laut saya belum pernah mengikuti adat ini namun salah satu tetua adat di sana mengatakan bahwa setiap tahun mereka melaksanakan ritual adat di tengah laut gitu jadi ramai-ramai orang dari suku laut dari penjuru kepulauan lingga gitu ya kepulauan kepulauan lingga khususnya itu karena mereka tidak hidupnya itu mereka tidak hanya di pulau lipan saja tapi di beberapa pulau-pulau kecil gitu ada yang di pulau pulau di mentuda ya namanya mentuda di pulau lingga di pulau lingga yang besar banget yang yang lokasinya memang agak sedikit di wilayah yang ramai dan juga sudah berbaur dengan masyarakat umumnya gitu kemudian refleksi saya lebih lanjut mengenai fasisme lokal ini fasisme lokal itu adalah yang kita pahami itu adalah sebuah paham politik kekuasaan absolut tanpa demokrasi paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain ini mungkin yang lebih yang lebih besarnya gitu yang selalu ditandai dengan politik otoriter nah highlight saya adalah di politik otoriter ini bagaimana fasisme lokal yang kami maksud adalah campur tangan negara atau pemerintah lokal yang merumahkan orang suku laut yang dimana setelah dirumahkan mereka disuguhkan dengan berbagai situasi-situasi yang sebelumnya mereka tidak pernah lakukan begitu misalnya di Pulau Lipan ini baru-baru ini setahunan ini 2023-2024 itu sudah masuk aliran listrik gitu aliran listrik yang mengaliri semua rumah warga suku laut yang ada di Pulau Lipan jadi ada situasi yang berubah ketika ada listrik begitu ya yang dulunya mereka menggunakan lampu minyak tanah dimana mereka lebih leluasa begitu ya misalnya pergi ke laut dengan lampu minyak tanah malam-malam atau pergi menyeberang ke penubah untuk membeli sembako dan lain-lain dengan menggunakan perahu mereka menggunakan lampu minyak tanah lalu sekarang disuguhkan dengan listrik yang ada di wilayah mereka gitu nah listrik ini sendiri kan akan mengubah situasi hidup mereka dimana mereka harus membeli voucher listrik kemudian membeli voucher listrik itu mereka harus menggunakan handphone nah jadi mereka sudah menggunakan handphone diajarin bagaimana cara mengisi membuka sopi dan lain-lain jadi semacam situasi yang membuat mereka dipaksa gitu yang tadinya mereka hanya di rumah melaut kemudian beberes dan lain-lain gitu tidak ada situasi yang mereka harus nonton TV mereka harus membuka musik dan lain-lain itu belum ada sebelumnya gitu tiba-tiba mereka dirumahkan kemudian dikasih listrik dikasih situasi-situasi yang modern dan ini menurut saya dipaksa gitu ya karena situasi ekonomi mereka juga belum bisa untuk menjangkau itu sebetulnya gitu tapi mereka karena dipaksa mau tidak mau gitu ya nah kemudian kami juga melihat bagaimana situasi identitas ini yang semakin mengabu-abu gitu mengapa mengabu-abu jadi dulu mereka memiliki pengetahuan pengetahuan lokal yang sangat kental dengan situasi laut begitu namun di sekarang dikatakanlah di kelompok 2 dan kelompok 3 jadi ada pembedaan antara pembangunan yang ada di kelompok 2 dan kelompok 3 dengan kelompok 1 2 dan kelompok 3 jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini kebetulannya ini mungkin kebetulannya beragama Islam dan kelompok 3 ini kebetulannya beragama Kristen Protestan jadi yang kelihatan tertinggal jauh itu adalah di kelompok 3 dimana pemukiman mereka itu masih yang masih yang sangat sangat apa ya sungguh memprihatinkan gitu di atas laut kemudian dengan ada dengan seng ada juga yang dengan daun rumbia gitu ada yang berapa berpapan berdinding papan gitu ya ada yang berdinding kulit kayu gitu jadi semacam berbeda gitu nah kita lihat di kelompok 3 kelompok 1 lebih modern gitu lebih maju gitu karena mereka sudah menggunakan kaca rumahnya kemudian menggunakan ada juga yang sudah menggunakan semen rumahnya di kelompok 1 dan kelompok 2 gitu nah saya tidak saya tidak kami tidak menyelami lebih jauh mengapa pembangunan di kelompok 3 itu lebih sangat tertinggal gitu sangat jauh sekali tertinggal dari kelompok 1 dan kelompok 2 gitu gitu itu mengatakan bahwa kelompok 3 ini agak tertutup gitu kelompok 3 ini memang agak tertutup gitu tidak membaur dengan masyarakat yang ada di kelompok 1 2 pun tidak membaur dengan masyarakat yang ada di seberang pulau atau di pulau penubah gitu jadi semacam saya melihat ini semacam stigma ya tanda petik bahwa orang lain melihat kelompok 3 ini sebagai orang yang masih mistis karena bukan Islam tanda petik ya karena mereka masih ber apa ya berbaur dengan pengobatan tradisional yang masih dengan apa dukun tadi ya masih dengan dukun kemudian mereka pengobatan pengobatan itu masih dengan sarana-sarana yang ada di sarana spiritual yang ada di wilayah-wilayah mereka gitu misalnya menggunakan daun apa kemudian menggunakan binatang apa sebagai sarana penyembuhan gitu nah itu yang mungkin dilihat dilihat oleh masyarakat lain entah itu masyarakat suku laut di kelompok 1 dan kelompok 2 maupun masyarakat di penubah yang notabene-nya bukan merupakan agama Kristen protestan begitu jadi masih masih ada semacam stigma bahwa mereka tertinggal karena mereka masih mistis gitu pengetahuan-pengetahuan mereka masih jauh tertinggal karena mereka masih mengaplikasikan apa ya dukun-dukun gitu lah nah ini yang menjadi pembeda antara satu kelompok 1 2 dan kelompok 3 lalu kelompok 3 ini juga mereka masih melaut ya dengan cara yang sederhana jadi yang perempuan yang sepulang melaut ini kebetulan adalah dari kelompok kelompok 3 yang mereka kesehariannya berangkat pagi pulang sore itu dapatnya segini ikannya gitu nah ini dijual kemudian mendapatkan penghasilan uang cash gitu dan itu bisa menjadi mereka tukar dengan gula mereka tukar dengan beras dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari lalu mengapa mereka harus gitu nah ini menjadi refleksi saya juga kami juga bahwa ada keharusan bagi mereka untuk memilih tempat tinggal di darat gitu kenapa mereka harus tinggal di darat sementara mereka lebih paham dan lebih lebih menguasai tempat tinggal yang ada di laut gitu kenapa mereka harus diberi listrik sementara mereka lebih senang lagi dengan situasi gelap yang mungkin tempat tinggalnya di perahu pencahayaannya hanya bintang-bintang dan bulan begitu mereka lebih senang itu kemudian mengapa mereka harus diberi pilihan mau agama apa gitu sementara mereka lebih senang tidak beragama gitu maksudnya mereka percaya hal-hal yang di luar agama gitu kenapa mereka harus gitu nah ini menjadi refleksi yang kenapa ya jadi saya itu harus bertanya-tanya juga dengan diri saya gitu kenapa yang mereka harus gitu disuguhkan dengan modernisasi disuguhkan dengan pengaruh budaya-budaya luar yang semakin menggerus identitas mereka sebagai suku laut gitu mungkin ini akan menjadi titik dimana pengetahuan mereka tentang melaut bagaimana pengetahuan mereka tentang alam di laut itu mungkin nanti besok atau 10 tahun lagi itu akan hilang begitu karena semakin disuguhkan dengan adanya listrik televisi adanya ini itu mereka semakin disamakan gitu ya dengan orang-orang yang ada di seberang pulaunya gitu padahal kita tidak harus sama gitu ya kemudian ini juga menjadi refleksi mengapa bukan kita yang harus gitu kenapa mereka yang harus kenapa bukan kita yang harus kita harus menghargai mereka menghormati mereka mereka memilih hidup di laut itu adalah pilihan mereka kenapa dipaksa kenapa bukan kita yang harus menghargai mereka yang sudah hidup di laut ya sudah gitu mereka bisa hidup loh di laut gitu karena mereka memang ruang hidupnya di laut gitu lalu inilah yang menjadi kompleksitas bagaimana perubahan sosial dan kultural masyarakat suku laut di pulau Lipan itu menjadi sesuatu yang menurut saya terlalu dipaksakan gitu bagaimana pemerintah di kabupaten Lingga khususnya di kepulauan Riau yang memaksa mereka harus tinggal di darat itu menjadi sesuatu hal yang menurut saya memprihatinkan gitu karena kalau mereka lihat kalau kita lihat mereka yang tinggal di laut ya itulah situasi hidup mereka mengapa kita yang tidak menyesuaikan bahwa mereka tinggal di laut begitu mengapa kita yang tidak melihat mereka secara utuh ya orang suku laut yang tinggal di laut begitu kenapa harus dirumahkan nah ini program pemerintah ini juga setelah merumahkan mereka kemudian setelah tanda petik memodernisasikan mereka lalu apa setelahnya gitu apakah mereka yang harus menyesuaikan kita mereka harus sekolah SD SMP SMA karena sebelumnya pada dasarnya ya mereka yang tidak bersekolah ini menurut saya mereka sangat pinter gitu membaca alam membaca situasi di laut dan itu adalah pengetahuan yang tidak didapatkan orang sekolah gitu loh jadi kenapa kita merasa mereka tidak sekolah kemudian mereka tidak pinter gitu padahal itu salah gitu itu sangat menodai pengetahuan gitu ya karena pengetahuan itu kan sangat luas gitu karena kita melihat pengetahuan lokal yang dari kehidupan sehari-hari itu sangat sangat bermakna gitu lalu bagaimana keberlanjutan hidup mereka ini program pemerintahnya masih berjalan dimana tidak hanya di pulau Lipan saja yang mereka dirumahkan tetapi di semua kepulauan Riau gitu ada di pulau Bintan ada di pulau Lingga ada di pulau Lipan ada di pulau Dabok ada di pulau Senayang ada di pulau Mentuda dan lain-lain itu banyak sekali mereka-mereka yang dirumahkan orang suku laut yang sudah dirumahkan nah setelah itu mereka juga kebingungan sebetulnya setelah dirumahkan ini setelah didaratkan ini lalu apa gitu ya pekerjaan mereka apakah berkebun begitu atau apakah mereka harus menjadi apa gitu penjaga toko dan lain-lain lalu apa gitu loh mereka tetap juga kembali bekerja di laut begitu setiap harinya mereka melaut gitu jadi dirumahkan ataupun tidak pemerintah ini kan terkesannya baik hati gitu ya ini mohon maaf nih ya kalau ada orang pemerintahan tapi memang kita melihat ada program-program yang tepat sasaran ada program-program yang mungkin tidak tepat sasaran karena bukan berdasarkan keinginan si penerima program gitu 5 menit lagi Mas Niko baik ini sudah Mas saya sudahi teman-teman Bapak Ibu terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi ini dan semoga nanti kita akan lebih banyak berbicara dan berdiskusi di sesi tanya-jawab ya terima kasih saya ucapkan baik teman-teman Bapak Ibu demikian tadi satu presentasi menarik yang mungkin Bapak Ibu juga punya banyak pertanyaan punya apa ya ini sudah keluar belum Mas share screennya belum oh belum sini saya coba ya sudah sekarang oke sudah ya baik pertanyaan ataupun komentar ataupun tanggapan Bapak Ibu teman-teman boleh di kolom chat ya dan kita akan beranjak pada pembicara berikutnya apakah Mbak Nova sudah di rumah Mbak Nova kayaknya belum sempat masuk karena katanya tadi terakhir dia harus ikut ujian kayaknya sampai sekarang belum bisa masuk mungkin bisa langsung ke tanya-jawab aja baik-baik kalau begitu Bapak Ibu teman-teman Mbak Nova sebetulnya berbicara tentang subjektivitas dan pembentukan subjek perempuan adat pendatang dalam sistem budaya padi masyarakat adat kesepuhan anyar ini akan menjadi diskusi yang menarik tentunya ya kalau Mbak Nova ada di sini namun karena Mbak Nova berhalangan hadir yang tadinya sudah dikonfirmasi oleh kepada Mas Farid kita beranjak ke sesi tanya-jawab Bapak Ibu teman-teman boleh Bapak Ibu teman-teman mengajukan pertanyaan secara langsung kepada presenter yang tadi menyajikan materi disilahkan baik di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini ya jadi Bapak Ibu boleh nanti sambilan kita berdiskusi jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung silahkan untuk raise hand dan saya mencoba untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat yang sudah tersedia ini jadi yang pertama dari SD Hudiono nah ini pertanyaannya untuk Mas Efrial ya Mas Efrial Masih ya disini ya nah dari SD Hudiono ini bertanya bagaimana pendapat tentang program kehutanan sosial Mas nah ini boleh didiskusikan Mas Efrial Mas Efrial Mbak Esti sudah ada disini ya mungkin bisa ini Mbak Esti ya itu soalnya program pemerintah yang penting ya terkait dengan bagaimana masyarakat itu apa yang dekat hutan itu diperjuangkan untuk memiliki memiliki apa bisa mengakses ke hutan dan dirumahkan jadi itu program pemerintah kalau kesan saya menarik ya itu ya karena itu saya kepingin karena teman saya aktif sekali di kehutanan sosial dan kalau dari presentasinya sangat menarik karena itu saya ingin tahu ya karena saya itu apa senang ya dengan menfasilidasi validasi ke pihak-pihak lain lalu pertanyaan untuk ini Mas Niko saya setuju ya sebetulnya apa memang apakah itu konsepnya fasis ya identitas kita ini kan agamanya enam terus suku-suku tertentu aja yang penting misalnya Jawa yang dominan dan sebagainya saya kira kita perlu sepakat ya bahwa kita adalah satu identitas yang terbuka ya di dalam konsulidasi keindonesiaan karena kan banyak apa berapa jumlah etnis dan itu kan banyak sehingga saya kira semua kelompok punya hak ya untuk membangun mosaik Indonesia karena kalau kita hanya berbicara tentang hak identitas itu maka keindonesiaan tidak terbentuk geomasia jadi kohesi sosial itu juga penting jadi saya kira frame teoretiknya penting terima kasih saya menikmati percakapan di sesi ini terima kasih baik terima kasih Mbak Esti Mas Efrial masih ada di sini Mas Rial ya halo Mas Niko maaf tadi lagi kamar mandi mas baik silahkan Mas Efrial ada tanggapan dan pertanyaan juga dari Mbak Esti yang mungkin dapat didiskusikan oleh Mas Efrial silahkan mas oke baik salam kenal Bu Esti saya Rial mungkin ini salam saya juga wartawan mas siap mungkin ini pandangan subjektivitas saya ya Bu Esti dan teman-teman kalau bicara masalah hutan sosial rasa-rasanya gimana ya tataran atau ukuran keberhasilannya itu sayangnya lebih kepada gak ada lagi konflik antara masyarakat sama polisi hutan karena kan dua entitasi ini kan sebenarnya sama-sama menjaga kesinambungan ekologi polisi hutan mungkin dari perspektif negara masyarakat adatnya mungkin dari civil society nah kalau aku sih melihatnya hutan sosial itu seolah-olah berhasil dan sukses kalau ada tiga unsur atau tiga tujuan yang bisa dipenuhi jadi secara sosial ekonomi maupun ekologinya jadi mungkin kalau kita bedah ukuran ekonominya itu mungkin bisa dilihat dari kesejahteraan masyarakat adat di sana ya mungkin kelompok petaninya ketika ada peningkatan daya di sana kalau dari sisi sosialnya gak ada lagi konflik lahan baik antar masyarakat maupun antar negara kalau dari sisi ekologisnya mungkin aku melihatnya hutan itu lebih terpelihara itu mungkin ya kalau dari pandangan aku jadi kalau teman-teman yang mungkin rada-rada kiri mungkin melihat berbeda konteksnya soal perhutanan sosial ini mungkin karena mereka melihat dari asal-usul dan sejarahnya kenapa kalau berbicara hutan adat ini kan dan masyarakat adat ini kan itu adalah entitas yang sudah ada sejak negara ini belum ada gitu jadi kayak ada kayak ada apa ya kayak ada dua kontradiktif yang berbeda jadi aku mencoba untuk lebih moderat lebih moderat aja sih Bu Esti kalau melihatnya mungkin itu Mas Niko baik terima kasih Mas Riau Bu Esti ada tanggapan Iya kalau pandangan saya tentang kehutanan sosial masih dalam tanda petik ya karena apa saya belum bisa menilai ya karena saya sebetulnya apa masuk ke dalam dalam pemikiran ya tidak dalam aksi soal komunitas masyarakat adat saya mencoba untuk jadi menerawangnya itu loncat loncat gitu ya karena itu penting ya karena kaitannya dengan perempuan jadi sebetulnya kalau cara berpikir kita antara domestik dan publik itu pun masih jadi tidak feminisme kan tidak harus masuk ke ruang publik memperrebutkan jabatan saya kira cara berpikir lama pun berguna gitu nah salah satu area yang penting itu bagaimana mendukung masyarakat padat apa untuk melakukan peran domestiknya dengan mereka bisa dijaga tadi hutan apa apotik hidupnya kemudian ketahanan panganan kedaulatan pangannya dan sebagainya jadi cuma apa ya saya masih baru kesan gitu ya jadi terima kasih jawabannya karena saya juga skeptis gitu ya apa betul berhasil dan sebagainya memang itu program pemerintah yang simpatik ya tapi apakah bertampak besar dan sebagainya kok saya tanda tanya ya meskipun ada teman di situ jadi saya masih dalam tanda petik untuk memberikan penilaian terhadap isu ini terima kasih saya sepakat sih ke buesi dengan apa yang disampaikan tadi gimana ya saya mencoba moderat karena memang ini forum ilmiah aku ini nanti ada hal-hal yang simpatnya sangat sentimental tapi pada prinsipnya sepakat bahwasannya memang teman-teman masyarakat adat ditapak itu memang melakukan hal-hal yang serupa terkait bagaimana pembagian peran menjaga wilayah adatnya terutama kota adat mungkin itu sih Mas Niko sebagai tambahan dari saya baik terima kasih Mas Rial yang memberikan tanggapan yang ini berarti ya bagaimana perhutanan sosial itu sendiri dalam konteks kebermanfaatan untuk semua gitu apakah ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat adat ataukah tidak begitu atau justru menjadi konflik gitu ya karena kita tahu ada beberapa situasi itu masyarakat adat versus perhutanan sosial gitu ya yang masuk di wilayah mereka mengenai tadi dari Bu Hesti juga bagaimana melihat di presentasi saya tadi ya bagaimana apakah ini fasis gitu ya apakah dengan kebaikan pemerintah yang memberikan rumah kemudian memberikan fasilitas untuk masyarakat suku laut itu apakah fasis gitu saya melihat bahwa konteks dalam hal ini adalah tidak ada demokrasi gitu ya karena mereka dipaksa tanda petik dipaksanya itu begini kalau kamu mau dapat fasilitas negara masuk agama A dong kalau mau dapat fasilitas negara masuk agama B jadi semacam kalau orang suku laut tidak beragama mereka tidak akan mendapatkan fasilitas negara kemudian saya juga melihat kami juga melihat bahwa ketika masyarakat suku laut yang ada di pulau Lipan ini mereka sudah disuguhkan tadi ya karena kebaikan pemerintah tadi memang banyak sekali modernisasi yang terjadi di sana sekolah-sekolah didirikan walaupun sekolah yang ada di situ hanya SD saja dan gurunya tidak ada di situ tidak stay di situ tetapi gurunya berada di pulau lain jadi setiap hari gurunya menyeberang pulau untuk datang ke sekolah itu ini juga berkat kebaikan pemerintah dan kita memang support itu kemudian apakah yang sisi lain yang kita lihat adalah apakah orang suku laut perlu bersekolah gitu ya kenapa tidak tanya mereka mereka perlu sekolah enggak karena sejauh ini selama beberapa generasi yang mereka sudah ada gitu ya mereka tidak ada yang sekolah dan mereka bisa hidup gitu di atas sampan gitu penataran penataran ini yang mungkin terlalu cepat terlalu cepat dan terkesan dipaksakan itu yang mungkin kata kunci yang tadi otoriter tadi bu mungkin ini juga mungkin bukan konsep fasis bukan mungkin ya karena ini masih refleksi-refleksi kami di lapangan bahwa oh ini mungkin ya yang dinamakan fasisme gitu ya karena ada paksaan ini gitu nah ini mungkin jadi refleksi juga buat kami dalam diskusi ini ya terima kasih Bu Esti dan mungkin saya respon ya mas ya silahkan saya kira perlu ada satu tambahan ya karena kan ini menyangkut satu paradigma besar tentang modern postmodern gerak kemajuan dengan berkukuh pada isu tradisi gitu ya saya setuju ya bahwa manusia itu atau kelompok itu pada akhirnya harus dihormati pikiran-pikirannya perasaan-perasaannya tapi perlu ada inform konsen mas karena kalau kayak kelompok-kelompok tertutup itu dia akan tergilas oleh teknologi dan pengetahuan karena itu sebagai pendamping masyarakat itu perlu memberitahu tentang apa paradigma perkembangan ini dan biarkanlah mereka memilih karena kalau tidak seperti saya barusan dari Badui ya melihat sedih banget ya romantisme kita tentang apa lumbung lumbung padi dan sebagainya itu hilang gitu ya jadi mereka dikenal sebagai penjaga lingkungan tapi soal bagaimana mereka menjaga hutan dan sungai tapi waktu akhirnya menjadi objek pariwisata mereka tidak ada yang mendampingi akhirnya plastik botol aqua itu dibakar padahal itu bisa menciptakan kanker pengetahuan-pengetahuan ini kan penting karena bagaimanapun modernisasi dan selanjutnya itu ada sisi baiknya dan memang pendampingan itu jangan memasukkan kepentingan kita tapi kepentingan pada kemanusiaan atau kepentingan pada apa visi Indonesia didirikan terima kasih baik terima kasih Bu Esti ini tambahan yang sangat ini ya berarti untuk kami dan mungkin nanti akan menjadi pendiskusian juga di masa yang akan datang terima kasih Bu Esti Mbak Iva sudah raise hand Mbak Iva iya oke Mas sedikit aja sih yang terima kasih ya kawan-kawan semua tadi toporannya sangat menarik banget gitu buat saya saya cuma pengen komentar sedikit yang tadi ya kehutanan sosial gitu jadi itu memang menarik masalah kehutanan sosial ya menurut saya sih sebenarnya sampai kebetulan saya dulu juga bekerja untuk isu kehutanan juga tapi banyak di Pulau Jawa nah menurut saya dari beberapa pemerintahan mulai dari Orde Baru sampai Orde Sekarang ya bicara tentang bagaimana pengelolaan hutan untuk masyarakat itu belum ada satu progres yang menurut saya progresif gitu ya walaupun memang secara istilah itu memang sudah berubah-ubah gitu bahkan ditambahkan dengan sosial tapi menurut saya kehutanan program terutama program kehutanan sosial yang selama ini diimplementasikan pemerintah itu masih masih terkesan bias Jawa pengelolaan hutannya jadi ketika bicara tentang pengelolaan hutan sosial bagi masyarakat yang ada di pinggir hutan terutama di Pulau Jawa yang sejarahnya dengan perhutani nah itu memang kurang lebih ada progres yang secara ekonomi gitu itu saat ini memang ada yang dirasakan misalkan secara birokrasi itu dipangkas mereka sudah punya satu keleluasaan terkait dengan pengelolaannya secara mandiri gitu ya dulu kan harus setor ke perhutani namun secara bagaimana ketika melihat hutan itu dalam konsep kelompok rentan kelompok minoritas terutama lagi kalau ditarik lagi bagi perempuan dan ditarik lagi ini sebagai komunitas adat itu menurut saya belum ada nilai-nilai yang diadopsi oleh pemerintah jadi sebenarnya masih sebatas pada apa sih namanya ya pada ini aja ya kulitnya saja gitu jadi ketika bicara rekognisi gitu terhadap entitas masyarakat ada dengan pengelolaan ruang hidupnya yang disebut hutan itu juga belum kelihatan gitu artinya ruang hidup itu juga masih harus berhadapan dengan konsensi konsensi yang lain ya itu juga undang-undang masyarakat adat aja masih tarik ulur ya jadi menurut saya itu indikator utama gitu sejauh mana negara itu sebenarnya menyerahkan tata kelola ruang hidup bagi masyarakat adat bahkan sebenarnya kelompok perempuan pun juga semakin harus fight berhadapan dengan penyelamatan ruang hidup mereka gitu nah isu ini yang sebenarnya menurut saya bisa dipotret agak berbeda terkait dengan kehutanan sosial yang ada di pulau Jawa dengan yang mungkin di luar Jawa yang mereka sangat apa namanya isu masyarakat adat itu sangat kuat gitu itu aja mas terima kasih ini FB juga teman saya lama Mbak Esti ini guru saya juga terima kasih banyak atas komentar ini komentar yang menjadi highlight untuk perhutanan sosial ya belum ada mau akomodir nilai-nilai apa namanya peran masyarakat adat terutama perempuan adat gitu ya dan mungkin saya kembali ke room chat dari Mbak Dewi Nova Mbak Dewi Nova bertanya ini mungkin ke mas mas F. Rial ya ini untuk mas F. Rial bagaimana dampak food plantation terhadap masyarakat adat dan secara khusus terhadap perempuan adat nah ini tadi yang pas mas F. Rial memberi pemaparan Mbak Dewi memberikan pertanyaan ini yang mungkin dapat direspon oleh mas Rial silahkan mas ya makasih banyak mas Niko hai Kak Iva kalau saya melihatnya sebenarnya kan kita ini saya gak tahu nanti bisa diluruskan oleh teman-teman ya kita ini kan awalnya ya kita ini kan makan umbi-umbian pun juga di timur di timur masih kentara sangat kental banget makan sagu dan lain sebagainya terus kita di hegemoni dengan apa namanya beras gitu ya yang dari Tiongkok yang sudah sejak lama berapa generasi akhirnya kita ketergantungan akan itu kalau gak makan beras gak makan nasi itu gak kenyang jadi jadi memang untuk sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin di barat hingga ke tengah kali ya atau sebagian tengah wilayah Indonesia tengah itu masih masih sangat ini dengan beras dengan nasi nah teman-teman dari masyarakat adat saya contohkan aja ada namanya Diki Sendak Diki Sendak ini dia itu seorang pemuda adat yang tadinya bersekolah di kota di Jogja terus menginisiasikan gerakan pulang kampung dia balik lagi kampungnya di Desa Molo di NTT satu kampung sama Ibu Aleta Baun dia seorang keko feminis di NTT nah jadi kawan kita Diki Sendak ini sekarang udah mulai kembali untuk berinteraksi mengajarkan oleh teman-teman di sana baik di kampungnya terutama untuk mulai mempromosikan gitu ya giat untuk apa sih dulu yang menjadi makan poko warga di sekitar sana gitu jadi ya sekarang mereka udah mulai beralih kembali yang tadinya dari nasi sekarang udah makan umbi-umbian dan lain sebagainya nah kalau di terus kalau dikaitkan sama pertanyaannya Pak Dewi Nova tadi ya saya agak semis juga sih dengan lagi-lagi apa yang dibilang dengan program tanda kutip dari negara gitu ya kayak misalnya soal ekspansi ke tanah Papua teman-teman mungkin udah ikutin kempennya soal apa namanya yang kemarin teman-teman itu aksi gitu ya di utama agung bagaimana hutan mereka itu akan di konversi menjadi lahan perkebunan sawit gitu kan terus beberapa waktu lalu bahkan beberapa tahun yang lalu ya salah satu menteri bilang mau bikin food estate dan kita tahu itu gagal tapi dari versi mereka yang katanya tanda kutip berapa ton itu itu surplus padahal kalau kita kalkulasi secara logik besaran areal tanah berhektare-hektare itu cuma menghasilkan segitu itu kan kayaknya gak masuk akal gitu nah makanya itu sih yang mungkin aku coba garis bawah teman-teman kayak kalau saya pribadi sih kurang-kurang sepakat dengan hal-hal food estate food plantation dan lain sebagainya kalau bahasanya Kak Iva tadi ya back to nature aja balik ke alam apa yang menjadi makanan atau ceri khas dari teman-teman di sana gitu ada teman saya yang cuma makan umbi-umbian hanya satu itu di kota besar teman-temannya mungkin karena ada kebiasaan aja dua kali sehari sehat jadi gak tergantungan asing yang katanya jadi obesitas dan lain sebagainya mungkin itu Mas Niko respon saya dari pertanyaan Kak Dewi baik terima kasih Mas Rial ini saya setuju juga dengan Mas Rial bahwa perkubunan pangan ini menjadi momok ya dimana-mana ya karena saya kebetulan orang Kalimantan Barat aslinya dan saya memang asli orang Dayak gitu tetapi kami yang di masyarakat adat Dayak itu sendiri banyak sekali makanan-makanan lokal yang kemudian kami sudah tidak bisa jumpai lagi gitu karena adanya program ini program itu dari pemerintah termasuk perkebunan kelapa sawit yang sudah merambah di hutan-hutan kami di di wilayah di wilayah kami lah ya di wilayah kami di Dayak Benawan ya kalau saya itu orang Dayak Benawan kebetulannya dan Mbak Dewi ada tanggapan Mbak Dewi sambil beberes ya Mbak Dewi ya ya terima kasih penjelasannya Mas E Mas Niko Demus juga yalah kalau begitu mari kita kembali ke Food by Diversity ya dan kita telak Food as Day terima kasih siap terima kasih Mbak Dewi saya lebih senang makan ini ya ubi celembu kalau di Bandung lebih enak dan ini juga untuk Mas Efrial ya pertanyaan dari Kak Mia Irmiya Fitri ya ini bagaimana tanggapan Mas Efrial mengenai tentang perempuan dukun ya yang kebetulannya hampir sama dengan penjelasan presenter yang kemarin tentang perempuan dukun nias nah mereka itu posisinya di masyarakat itu seperti apa gitu ya nah ini mungkin dapat ditanggapi Mas Rial ya ya makasih Mas Niko kalau dukun saya belum pernah pula kenias walaupun asal saya dari Sumatera Utara tapi saya memandangnya gini mungkin ya kalau dari teman-teman aman gitu ya jadi yang dibilang dukun bagi teman-teman masyarakat adat itu adalah dalam tanda kutip positif jadi bukan biasanya negatif apa dan segala macam nah posisi atau peran mereka adalah mereka sebagai pemangku kebijakan di komunitas adat itu biasanya apakah mereka tetua ataupun mereka punya jabatan apa ya mungkin bukan jabatan peran di dalam komunitas itu saya yakin nanti Mas Niko akan bisa membantu saya karena beliau dari Kalbar Mas Niko pasti familiar dengan kawan-kawan masyarakat adat di Sungai Utik mereka dibilang mungkin kalau bahasa mereka bukan dukun ya apa ya orang orang ya tetua lah mungkin jadi mereka diilhami atau di apa ya di diberikan sesuatu dari Tuhan untuk bisa apa namanya menjelaskan gitu ya bisa bisa pengobati bahkan nah jadi mereka itu akan diundang gitu ya di acara-acara kebudayaan bukan kebudayaan acara-acara ritual ada misalnya kelahiran bupacara pernikahan bahkan kematian mereka biasanya akan diundang di momen-momen seperti itu nanti aku akan dibantu oleh mas Niko nanti dari misalnya dari sungai butik thank you mas Niko baik terima kasih mas Rial kalau dukun itu kalau di masyarakat daya sendiri ya kalau di daya benawan kami sebetulnya dukun yang dimaksud itu bukan dukun yang memiliki ilmu hitam gitu bukan itu yang mungkin persepsi itu yang mungkin banyak yang salah gitu ya bahwa seorang dukun pasti memiliki ilmu hitam gitu nah kalau di kami di benawan dukun itu adalah perantara antara semesta dengan kita manusia gitu nah kami yang tidak bisa menjadi apa kami yang tidak bisa berkomunikasi dengan semesta ya jadi perantaranya adalah melalui orang yang pandai tadi gitu nah kemudian dalam hal pengobatan perempuan ini kalau tanda petik tadi Mbak Minya bilang perempuan dukun perempuan dukun ini kalau di kami posisinya itu sama ya seperti masyarakat pada umumnya gitu seperti perempuan pada umumnya menjalankan peran-perannya sebagai perempuan adat dan lain-lain gitu namun ada sesuatu hal yang membedakan adalah beliau selalu dihormati dalam setiap acara ritual ada ritual apa beliau lah yang akan membuat apa mengemas segalanya gitu yang tahu apa yang harus disiapkan yang tahu harus ngapain dan lain-lain itu seorang yang pandai itu tadilah yang akan memberi aba-aba gitu nah pada saat itu posisinya sebagai perempuan dukun itu sangat tinggi di saat ritual itu gitu itu kalau di kami di benawan ya mas tapi kalau di sungai utik kebetulan saya bukan orang sungai utik mas jadi kalau di sungai utik apa janggut itu sering bercerita soal apa leluhur gitu ya dukun itu adalah perentara antara leluhur dengan manusia yang sekarang hidup gitu nah itu mungkin ya intinya gitu kemudian saya mau ke chat lagi dari Bu Esti apakah sama dengan suku Bajo suku laut dengan suku Bajo itu sebetulnya satu rumpun ya Bu Esti ya jadi kebetulan suku laut yang ada di Kepulauan Riau ini mereka disebut sebagai suku laut begitu kalau di Sulawesi mungkin disebut sebagai suku Bajo tapi sama-sama orang yang hidup di laut atau tinggalnya di laut pada sejarahnya gitu mereka itu satu rumpun gitu ya mungkin penyebutannya saja yang berbeda kemudian Bu Esti juga berkomentar hegemoni dan masalah integrasi kohesi sosial penting masalahnya terletak pada hak mereka untuk diakui budaya dan identitas bukannya memaksa mereka masuk ke budaya yang dominan saya setuju ini dan Bapak Ibu teman-teman jika ada yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya lagi silahkan untuk raise hand sembari saya membacakan komentar atau pertanyaan di kolom chat dari Melia Findi setuju memperkuat identitas diri masyarakat adat terutama perempuan adat dengan segala adat dan pengetahuannya sangat penting untuk keberlanjutan inilah pentingnya pengakuan pengetahuan adat ini ya karena selama ini belum ada pengakuan yang yang duduk gitu belum ada pengakuan yang secara kebijakan gitu ya bahwa ini pengetahuan adat diakui tidak belum ada sejauh ini kemudian teman-teman lain silahkan untuk menanggapi atau bertanya apakah ada lagi kalau saya sendiri ingin ini kita yang presenter boleh juga ya ingin menanggapi teman-teman presenter lain atau ingin bertanya kepada teman-teman presenter lain gitu ini saya tertarik dengan presentasinya Mbak Ayu Mbak Ayu masih disini gak ya ya masih ya Mbak Ayu perempuan Bali itu kan kita tahu bahwa perempuan Bali itu pengetahuan lokalnya memang sudah didokumentasikan sedemikian rupa gitu karena arus Bali itu berbeda dengan arus Kepulauan Riau arus Kalimantan gitu ya jadi bagaimana Mbak Ayu sebagai perempuan Bali gitu ya memandang bahwa pengetahuan ini juga sudah dieksploitasi atau belum ya gitu nah ini mungkin refleksi Mbak Ayu saja mungkin ya mengenai eksploitasi pengetahuan yang menjadi momok juga di mana-mana gitu terima kasih Mbak Ayu mohon tanggapan ya oke terima kasih Mas Niko mungkin saya coba refleksi dari sisi gimana perempuan Bali mempersiapkan ya ritus-ritus keagamaan mereka gitu kalau di Bali secara kesejarahan kita tahu pengetahuan pengetahuan tentang pembuatan segala jenis apa sesajen ataupun ritus-ritus keagamaan yang sifatnya itu periodik atau terkait dengan hal-hal yang mungkin hanya berlangsung dalam waktu tertentu misalnya kematian pernikahan kemudian pakil balik dan segala macamnya itu dari kesejarahannya itu juga sudah terpusat pada satu klan tertentu nah kalau di Bali kami mengenalnya dengan istilah Brahmana jadi di kaum Brahmana ini ada satu apa ya satu kumpulan perempuan-perempuan Brahmana yang memang mereka menguasai teknik-teknik pembuatan sesajen dan ada juga kontroversinya bagaimana pengetahuan ini kemudian tidak disebarluaskan kepada klan-klan lain gitu jadi ketika misalnya kita harus membuat sesajen tertentu yang misalnya kebutuhannya untuk kematian itu kita masih harus tetap melibatkan para perempuan-perempuan dari Brahmana ini yang mana sebetulnya ini juga di satu sisi sangat bagus ya karena ada regenerasi kemudian ada mungkin semacam proteksi pengetahuan juga supaya ini tidak dimasuki begitu saja oleh siapapun yang misalnya datang ke Bali karena ya Bali sangat terbuka dengan segala macam budayanya gitu nah masuk ke era sekarang ini gitu dimana semua serba praktis dan juga peran-peran perempuan Bali dalam halnya menyiapkan sajian itu masih sangat dibutuhkan tapi kemudian mulai muncul bagaimana ya komodifikasi juga akhirnya gitu kemodifikasi sesajian dan bagaimana kemudian ini menjadi salah satu opsi dan juga kemudahan untuk perempuan-perempuan Bali bisa tetap menjalankan ritusnya mereka tapi juga masih bisa misalnya bekerja atau mengerjakan pekerjaan domestik lain sebenarnya ini ya cukup dilematis juga gitu apakah tadi itu ya kita mau bertahan dengan segala hal yang sudah kita jaga gitu dari warisan leluhur kayak misalnya menggunakan bahan-bahan yang sangat alami gitu akan jadi sangat berbeda ketika misalnya dikontekstualisasikan dengan kehidupan hari ini gitu karena bahan-bahan yang digunakan untuk sesajian hampir apa ya jarang sekali yang sekarang menggunakan bahan-bahan alami karena mungkin juga secara geografisnya ya lahan itu sudah sangat berkurang gitu jadi semua mendukung proses yaitu pemusnahan-pemusnahan terhadap apa yang berbau alami itu sih mungkin refleksi secara pribadi ya mas baik terima kasih mbak ayu ini mungkin dapat kita tarik bagaimana ini pengalaman saya sendiri mbak ayu jadi saya pernah beberapa kali di Thailand itu menjumpai banyak sekali ritual-ritual semacam saya ada di Bali jadi ada hal-hal yang membuat saya ketika berada di Thailand itu saya merasa sedang ada di perkampungan Bali nah mungkin akan sedikit saya tidak tahu apakah ini sama atau berbeda sedikit menyampaikan bahwa di Thailand itu mereka tidak yang menggunakan hal-hal yang apa yang dibeli jadi mereka itu berasalnya dari alam misalnya pohon kelapa yang dijahit kemudian daun-daun yang di staples walaupun pembuatannya pakai staples pakai apa gitu ya nah itu tapi bahan-bahannya itu berasal dari lingkungan alam mereka gitu nah apakah memang nantinya di Bali itu apakah memang sudah ada misalnya kayak bunga-bunga kemudian diganti dengan bunga plastik atau dan lain-lain gitu apakah itu memang sudah terjadi gitu ya sejauh ini yang ada di Bali ataukah memang masih dalam tahap yang belum terjadi tapi ini mungkin akan terjadi begitu Mbak Ayu iya sebetulnya beberapa hal sudah mengarah ke arah situ sih mas seperti misalnya tadi yang sempat saya masukin satu foto itu itu namanya kalau disini gebogan biasanya gebogan itu di ya diaturkan dengan buah-buahan kemudian hasil pala wijah dan segala macamnya tapi sekarang sudah berganti ke kemasan-kemasan minuman yang sekali pakai terus juga yang kaleng dan segala macamnya jadi sangat drastis sih perubahan yang sebenarnya ya ini mempengaruhi juga secara spiritualitasnya kami ya sebagai orang Bali gitu dan salah satu pengetahuan yang juga belakangan baru saya sadari bagaimana kemudian perbedaan cara fikir orang-orang terutama orang Bali di wilayah Bali Utara dan Selatan dimana Bali Utara itu memang masih banyak mungkin klan ya klan Bali Mula atau Bali yang paling awal dimana mereka masih ya mengedepankan sesajen itu harus yang memang dipetik langsung dari pohonnya kemudian tidak boleh dibeli dan masih ketat sekali gitu dan ini juga apa namanya perbedaannya sangat signifikan bagaimana masyarakat di Bali Utara yang masih mempercayai dari mereka sebagai Bali awal Bali Kuno gitu melihat isu-isu kesetaraan itu juga menjadi hal yang diamini oleh masyarakat-masyarakat Bali Kuno gitu seperti misalnya di area persembahyangan ataupun area-area yang membutuhkan ritus karya dan segala macamnya itu semua diperlakukan sama perempuan laki-laki dari sisi tampilan ya terutama itu semua diperlakukan sama dan ya itu sangat diamini gitu ya jadi saya melihat dilemanya disitu sih bagaimana kemudian masyarakat yang masih memamini nilai-nilai itu akan sangat berbeda dengan masyarakat yang sudah mungkin terpapar tadi ya modernitas industrial segala macam hal yang sangat cepat gitu jadi ya dilemanya disitu sih baik terima kasih Mbak Ayu ini sangat menarik sekali kalau di apa diskusikan bisa 3 SKS ya Mbak Ayu ya dan tentu tidak waktu tidak cukup waktu kalau di forum ini gitu terima kasih Mbak Ayu yang sudah memberikan tanggapan juga saya ke chat dan ada komentar dari Mbak Maria Mbak Maria halo silahkan disampaikan Mbak Maria mengenai ini izin menambahkan sedikit apa yang janggut di kalbar setahu saya dikenal sebagai pemimpin komunitas daya Iban selain memimpin komunitas juga memimpin ritual dan memimpin agama atau spiritual sehingga sistem adat masyarakat daya di sungai Utik tetap menjadi daya tahan bagi komunitas daya Iban khususnya ya benar sekali Mbak Maria ini salam kenal Mbak Maria saya juga kebetulan dari kalbar nih Mbak memang saya belum pernah ke ini ya ke Pasulu gitu ke sungai Utiknya khususnya kalau Putus Sibau beberapa kali tapi ke sungai Utiknya memang disengaja itu tidak bisa datang ke sana gitu Mbak Maria salam kenal ya kemudian Mas Farid juga berkomentar dipaksa menerima modernisasi apakah bisa modern sekaligus ramah alam jadinya seperti Starbuck iya ya modern sekaligus ramah alam gitu ya apakah mungkin gitu ya dan kita sudah berada di penghujung acara Bapak Ibu teman-teman semuanya yang masih bertahan di sini terima kasih banyak atas segala waktu dan juga kesempatan untuk menyimak ya kami sangat menikmati juga beberapa teman-teman yang memberi komentar dan juga pertanyaan ini sangat berarti sekali begitu dan kita berada di penghujung acara saya dapat menarik satu catatan penting bahwa pengetahuan perempuan adat masih belum diakomodir dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan kemudian sehingga berimbas juga terhadap perempuan Bali yang semakin pengetahuannya itu semakin sudah berada di ujung tanduk sekarang dengan adanya komodifikasi-komodifikasi yang terjadi itu menandakan bahwa ini mungkin akan hilang di masa depan termasuk di masyarakat suku laut yang ada di Kepulauan Riau ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kita bahwa negara memang sudah baik hati dan itu sangat kita harapkan tetapi tanda petik tidak dengan memaksa kita setuju dan Bapak Ibu kita sudah berada di penghujung acara saya izin untuk memberikan pantun penutup karena saya membuka dengan pantun saya juga tutup dengan pantun di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi salam perpisahan untuk semua lain masa bersua lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom salam sejahtera semoga kita dalam keadaan sehat semua dan kita izin berfoto bersama ya mas Farid kita izin membuka kamera berfoto bersama silahkan yang mau screenshot buat foto bersama saya juga akan ambil tinggal 14 orang 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 jalan ya sebentar 1 2 3 ya terima kasih banyak mas Niko dan teman-teman presenter dan panelis atas nama organizer terutama gitu ya dari KCIF secara khusus kami menghargai sekali sharing pengetahuan yang khusus mengangkat pengetahuan adat pengetahuan masyarakat lokal seperti ini membuat kita banyak tahu gitu ya jadi dari kemarin kita juga sempat khusus mendiskusikan tentang situasi Batak dan Nias juga mendiskusikan hal seperti ini sekarang dari mana-mana juga ya makin pertama menyadarkan bahwa ternyata banyak sekali hal yang ada dalam satu Indonesia ini yang belum kita tahu gitu dan terima kasih sudah berbagi pengetahuan sehingga kita sedikit mulai bisa mengetahui aspek-aspek yang ada dalam masyarakat kita seperti itu sekali lagi terima kasih dan tentu saja semoga seperti Mas Niko bilang tadi ini bisa mendorong proses produksi pengetahuan dan elaborasi pengetahuan yang lain karena memang masih banyak sekali yang belum terelaborasi dan belum tereksplorasi kayak tadi proses perubahan agama analisa gendernya seperti apa misalkan kayak gitu apakah mungkin ada konflik dalam keluarga dimana istri yang tetap gak mau pindah agama misalkan hal seperti itu sangat mungkin juga di Bali seperti itu bagaimana tradisi agama yang sangat kuat sebelumnya akhirnya juga gak bisa bertahan untuk terinfiltrasi oleh nilai-nilai yang lain jadi dari segi pengetahuan banyak sekali bukan cuma etnografinya tapi juga teori-teorinya seperti itu semoga kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk terus membangun hal seperti itu sekali lagi terima kasih jangan lupa nanti malam masih ada satu sesi lagi kita akan mendiskuskan buku Transformasi Keminisme Indonesia sekali lagi Mas Nikos sudah pernah ikut diskusinya tapi semoga bisa berkenan hadir lagi ya jadi nanti jam 19.00 waktu Indonesia Barat silakan teman-teman yang punya waktu bisa ikut hadir di acara diskusi buku dengan narasumber yang berbeda dengan waktu peluncuran ada Mas Wahyu Susilo dari Migrant Care ada Ibu Nuno dari Pak Depokan Perempuan Gaya terus ada Dr. Dewi Candra Ningrum yang juga sangat aktif dalam gerakan ekopominisme terus ada Mbak Abidina Kuangmanalu yang sangat aktif juga dalam produksi pengetahuan melalui jurnal perempuannya dan nanti ada Ira dan Mbak Lestarinu Hayati dari LSPR dari Pelanggan School for Public Relations jadi silakan bergabung ya sementara ini silakan beristirahat sampai ketemu nanti malam terima kasih sekali lagi Mas Niko dan teman-teman yang lain yang hadir di panel ini sampai ketemu saya akhiri recording-nya dan juga saya tutup Zoom-nya ya terima kasih selamat beristirahat terima kasih Mas Farid semuanya Pak Ifa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya 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 jangan lupa ditulis ya biar bisa jadi artikel kita akan berusaha menerbitkannya lagi dalam bentuk buku semoga bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih